Halo Sob, ketemu lagi sama Sobat Nyil-Nyil. Kali ini Nyil-Nyil mau membahas kenapa sih kalau Nyil-Nyil suka banget main di dalam kardus, meringkuk atau tidur di dalam kardus. Bahkan Nyil-Nyil sangat suka menggigit-gigit kardus. Kenapa kucing seperti Nyil-Nyil sangat menyukai kardus? Alasan kucing suka meringkuk di dalam kardus Para pemilik kucing tentu sudah tidak heran melihat perilaku hewan kesayangan yang begitu senang masuk ke dalam box atau kardus. Kardus menjadi salah satu tempat yang paling digemari kucing. Mengapa bisa demikian? Mengapa kucing begitu tertarik pada kardus? Dokter hewan Michelle Birch mengatakan bahwa semua ketertarikan pada kardus telah menjadi sifat khas dari semua kucing. Ternyata itu yakni ketertarikan pada kardus melekat di dalam DNA mereka. Ujarnya melansir dari situs Martha Stewart. Kucing senang bersembunyi atau bermain di dalam kardus karena berbagai alasan. Mulai dari alasan yang didasarkan pada insting perburuan kucing hingga rasa nyaman. Berikut beberapa alasan kucing begitu suka bersembunyi di dalam dan bermain di dalam kardus. Yuk kita cari tahu. 1. Rasa aman Rasa aman menjadi alasan utama ketertarikan kucing kepada kardus. Pakar perilaku hewan Sarah Hudson, kardus menciptakan ruang aman dan yang memainkan insting alami mereka. Sebagai hewan pemburu dan penyergap, kucing lebih suka melihat dunia luar dari lokasi yang aman dan terpisah seperti kardus, kata Hudson. Tujuannya untuk menguntit mangsa dan menghindari predator yang berpotensi mendekat. Kardus memberi kucing titik pandang tersembunyi yang memungkinkan mereka tetap waspada. Meski tak ada predator di rumah, namun kardus memberi kucing tempat persembunyian yang ideal untuk melarikan diri. Selain itu, kardus juga dapat membantu meredakan kecemasan saat kucing dihadapkan dengan situasi stres, seperti adanya suara keras dan kehadiran manusia atau hewan yang tidak dikenal. 2. Nyaman Tidur menjadi salah satu hiburan favorit bagi kucing. Kardus menjadi salah satu tempat tidur yang paling nyaman untuk mereka. Kucing lebih suka suhu sekitar 30 derajat celcius agar nyaman dan santai. Kota kardus memberikan lapisan yang membantu menciptakan ruang dengan suhu yang mendekati angka ideal ini. Jelas birch. 3. Tekstur yang menyenangkan Selain tidur, banyak kucing juga senang bermain-main di dalam kardus. Mereka kerap menggigit dan mencakar permukaan kardus. Burst mengatakan, banyak kucing menyukai tekstur kardus untuk melakukan aktivitas. Kardus menciptakan lingkungan yang aman dengan tingkat stres yang rendah bagi kucing. 4. Bau kardus Kardus melibatkan indera lain selain penciman. Kardus mampu menyerap bau lingkungan di sekitarnya. Kucing punya kemampuan untuk mencium bau itu. Akibatnya, banyak kucing kerap meringkuk di dalam kotak atau sekedar menggosokkan pipinya ke permukaan kardus. Mereka mengambil semua aroma sekaligus meninggalkan jejak aroma mereka sendiri. Nah sob, demikianlah alasan-alasan kenapa kucing sangat menyukai kardus. Nah bagaimana dengan kucing sobat semua di rumah? Apakah juga sangat menyukai kardus? Buat menaklukkan hati kucing, cobalah dengan memberinya sebuah kardus bekas. Selamat mencoba! Selamat mencoba!